Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya dengan Rizka Jenwita Seregar, Guru Bidang Studi Matematika, SMA Islam Anijam Medan. Hai, selamat pagi. Tetap semangat. Ketemu lagi dengan pelajaran matematika yang sangat menyenangkan. Kita bukan dengan lapas bas malam, bertemu lagi dengan saya dalam pelajaran matematika yang sangat menyenangkan. Oke, kali ini kita akan membahas tentang pertidaksamaan kuadrat dua variable, tetapi dalam bentuk sistemnya. Berarti lebih dari satu atau dua pertidaksamaan kuadrat dua variable. Oke, ini bentuk umumnya ya. Y yang lebih besar sama dengan A1S sama B1Y, nambah C1 untuk K1. Saya buat K1 karena nanti hasilnya berbentuk kurva. Kalau yang kemarin, pertidaksamaan lidah dua variable kita menggunakan line, satu kan hasilnya berbentuk garis. Oke, Y yang lebih besar sama dengan A2S tambah B2Y tambah C2 untuk kurva yang kedua. Oke, penyelesaiannya ya, masing-masing kita akan mencari penyelesaiannya untuk pertidaksamaan kuadrat dua variable. Yang pertama kita tentukan penyelesaiannya sampai menentukan arsirannya. Begitu juga dengan pertidaksamaan kuadrat dua variable. Yang kedua kita tentukan penyelesaiannya sampai kita menentukan arsirannya. Kemudian yang dikatakan penyelesaian untuk kedua pertidaksamaan kuadrat dua variable ini adalah daerah yang dilalui oleh dua arsiran. Yang menandakan batas-batas untuk daerah pertidaksamaan kuadrat dua variable yang kita tentukan dalam soal-soal nanti. Paham ya, sekali lagi saya tegankan. Yang dikatakan daerah penyelesaian adalah daerah yang dilalui oleh semua arsiran oleh pertidaksamaan kuadrat dua variable yang akan kita selesaikan. Langsung saja kita ke contoh soalnya. Contoh soal gambarkanlah daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan kuadrat dua variable. Ini ada pertidaksamaan kuadrat dua variable yang pertama. Ini pertidaksamaan kuadrat dua variable yang kedua. Oke, seperti yang tadi saya namakan ini jadi kak satu. Ini untuk kak dua. Kita jawab. Berarti kita akan menggunakan step by step cara yang di video sebelumnya untuk menentukan pertidaksamaan kuadrat dua variable untuk masing-masing pertidaksamaan yang kak satu dan kak dua. Kita langsung saja ke langkah yang pertama, yaitu menyamankannya dalam bentuk persamaan. Berarti untuk kak satu, bentuk persamaan yang jadi y sama dengan min x kuadrat tambah dua x dikurang satu. Ya, untuk kak dua berarti nanti persamaannya menjadi y sama dengan x kuadrat dikurang 4x ditambah tiga. Oke, sudah kita tentukan langkah yang pertama. Untuk langkah yang kedua, kita menentukan titik potongnya atau tipotnya untuk masing-masing persamaan kak satu dan kak dua. Oke, yang pertama kalau dia menyinggung sumbu x. Kenapa kita tidak menggunakan yang buka-tutup ya dengan tabel? Itu agak libat karena di sini berbentuk persamaan kuadrat. Nanti kamu harus memfaktorkan. Jadi lebih bagus kita menggunakan cara yang menyinggung sumbu x sehingga y-nya sama dengan 0. Oke, berarti kita samakan y-nya sama dengan 0. Berarti dia minus x kuadrat ditambah dua x dikurang satu sama dengan 0. 0 ini dari y-nya kita samakan dengan 0 ya. Tinggalkan ke kanan. Untuk memfaktorkannya, upaya baga, koefisiennya di sini kan minus satu. Untuk koefisien x kuadrat, syaratnya kalau kita menggunakan rumus itu harus dia bernilai satu. Berarti kita hilangkan minusnya dengan mengalihkan persama itu dengan minus ya. Berarti dikali minus persamaannya menjadi x kuadrat ya. Dikulang dua x ditambah satu sama dengan 0. Berarti semua persamaan yang kamu kalikan dengan negatif. Oke, baru kamu faktorkan. Berarti kamu harus berpikir ya. Dua bilangan yang kalau kamu jumlahkan dulu hasilnya minus dua. Dan kalau dia dikalikan hasilnya satu. Bilangan berapa itu? Ya minus satu dengan minus satu ya. Minus satu dikali minus satu dia minus dua. Minus satu dikali minus satu dia satu. Kalau sama yang angkanya, maka ini dikatakan akar kembar. Kalau akar kembar cukup satu-satunya yang kamu buat. Jadinya x kurang satu. Kan sama saya gini x kurang satu, x kurang satu sama dengan 0. Berarti yang kita ambil cukup satu aja. x sama dengan satu. Sehingga titiknya berapa? Satu koma angal. X nya satu, yang 0. Biasanya kan kita akan menemukan dua x di sini. Tapi karena dia akar kembar, itu cukup satu saja. Hanya. Kemudian kita pakai yang sini ya. Untuk menyimpul sumbu y sama dengan 0. Kalau menyimpul y sama dengan 0. Berarti kita samakan persamaannya ini. Jadinya x kuadrat dikurang 4x ditambah 3 sama dengan 0. Kalau kita samakan ini sama dengan 0. Kita cari dulu untuk menyimpul sumbu x. Nanti kita cari untuk menyimpul sumbu y. Kita faktorkan ya. Kamu harus berpikir lagi dua bilangan yang hasil jumlahnya adalah minus 4. Kemudian ada dua bilangan yang kamu kalikan nanti hasilnya 3. Bilangan berapa kak itu? Ya. Berarti dia adalah minus 3 sama minus 1. Minus 3 sama minus 1. Pas ya. Berarti dia ada x kurang 3, x kurang 1 sama dengan 0. Berarti di sini x-nya 3, di sini x-nya 1. Maka titiknya adalah berapa titiknya? Saya ubah warnanya. Jadi karena y-nya nama-nya 3,0 dan 1,0. Ini untuk hurva yang lebih. Paham ya? Kita masuk ke langkah selanjutnya. Masih langkah yang kedua. Tetapi untuk menyimpul sumbu y, x sama dengan 0. Berarti kita samakan x-nya itu dengan 0 ya. Untuk k1 jadinya y sama dengan. Untuk k1 berarti gantikan x-nya semua dengan 0. Jadinya minus 0 ditambah 2 dikali 0. Ini kurang 1. Sehingga y-nya dapatnya minus 1. Berarti titiknya adalah 0, minus 1. Kemudian untuk k yang kedua. Ini dari k1. Ini k yang kedua. Dia jadinya y sama dengan 0 kuadrat ya. Dikurang 4 dikali 0. Ditambah 3. Maka diperolehnya y sama dengan 3. Sehingga untuk k2. Titik kotoknya adalah 0 kuadrat 3. Sudah? Kita sudah mencari titik kotok untuk masing-masing kurva k1 dan k2. Oke, kita masuk ke langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga adalah kita menentukan sumbu simetris untuk masing-masing kurva. Oke, sumbu simetris. Itu rumusnya adalah x sama dengan minus b per 2 lah. Kita cari untuk yang k1. K1 ya. Itu berarti x-nya sama dengan... Kalau kita buat lagi. Di sini a-nya minus 1. B-nya 2. C-nya minus 1. Kalau di sini a-nya 1. B-nya minus 4. C-nya adalah 3. Tinggal kamu substitusikan. Sehingga x-nya minus b per 2 lah. Berarti minus dari 2. Ya. Karena dia b-nya 2. Kemudian 2 dikali a-nya itu menilai minus 1. Berarti minus 2 dibagi minus 2 hasilnya 1. Maka sumbu simetris untuk kurva yang pertama adalah x sama dengan 1. Oke, bagaimana untuk k yang kedua? X-nya adalah sama rumusnya minus b per 2 lah. Ya, rumusnya sama. Minus b per 2 lah. Kemudian kongstifikusi dari sini a-nya 1. B-nya minus 4. Berarti minus. Ya, dikali minus 4. Dibagi 2 dikali 1. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Berarti untuk kurva yang kedua sumbu simetrisnya adalah x sama dengan 2. Pahami ya? Kita masuk ke langkah yang keempat. Langkah keempat adalah menentukan titik puncak. Menentukan titik puncak. Dengan pasangannya ya, xp, titik. Masih ingat gak di video sebelumnya? Bahwa saya mengatakan, jika kamu sudah menentukan nilai sumbu simetrisnya, maka itulah nilai xp untuk titik puncaknya ya. Berarti untuk k1, ya, xp-nya itu nilainya adalah sesuai dengan sumbu simetrisnya, 1. Maka untuk IET-nya, IET-nya adalah kamu substitusikan nilai xp-nya itu dalam persamaannya. Berarti 1 kamu substitusikan ke sini ya, untuk proyek IET-nya. Berarti dia minus 1 kuadrat, ditambah 2 dikali 1, dikurang 1. Berapa ini nilainya? Karena minusnya di luar dari kuadrat, berarti kamu kuadratkan, baru kamu balikan minus ya. 1 kuadrat 1 dikali minus, berarti minus 1, ditambah 2, dikurang 1. Berapa ini? Hasilnya adalah 0 ya. Maka titik puncak untuk k yang pertama adalah 1,0. Kemudian kita menentukan titik puncak untuk k yang kedua. Untuk k yang kedua, tadi xp-nya sesuai dengan nilai sumbu simetrisnya. Sumbu simetrisnya tadi berapa? 2. Berarti kamu untuk mencari YP-nya, kamu substitusikan 2 ini ke dalam fungsinya. Berarti kamu untuk substitusikan ke dalam fungsinya. Sehingga diproleh, 2 kuadrat, ya karena dia S kuadrat, dikurang 4 dikali 2, ya. Kemudian ditambah 3. Berarti hasilnya 4 dikurang 8 ditambah 4. Ya, ditambah 3. 4 dikurang 8 minus 4, minus 4 ditambah 3, minus 1. Sehingga titik puncak ini adalah 2, minus 1. Oke, coba kita perhatikan. Kalau yang kurva pertama, dia A-nya itu lebih kecil dari 0 A-nya, maka nanti kurvanya akan terbuka ke bawah. Ya, berarti kurva yang pertama akan terbuka ke bawah. Sedangkan kurva kedua A-nya itu lebih besar dari 0 akan terbuka ke atas. Masih ingat kan? Kalau tidak ingat, kamu lihat lagi di video sebelumnya. Oke, kita langsung saja ke langkah yang kelima, yaitu menggambarkannya yang sungguh koordin. Kita masuk ke langkah yang kelima, yaitu langkah menggambar titik-titik yang kita temukan sebelumnya ke dalam diagram katesius. Oke, ini titik-titiknya untuk kurva yang pertama dan untuk kurva yang kedua. Kemudian kamu bisa melihat video sebelumnya bagaimana menggambarkan titik-titik tersebut ke dalam diagram katesius. Sehingga terbentuk langsung ya, ini kurva yang pertama yang menggambarkan dia menghadap ke bawah. Karena dia A-nya, disini ya, A-nya itu kecil dari 0, minus. Maka dia kurvanya terbuka ke bawah. Ini untuk kurva yang pertama. Kemudian ada kurva satu lagi yang K2, dia menghadap ke atas. Karena disini A-nya satu, berarti A-nya besar dari 0. Jadi setiap nanti dia, kurvanya akan menghadap ke atas, kalau dia nanti A-nya posisi pada persamaannya lebih besar dari 0. Oke, lanjut saja kita masuk sifat yang ke-6. Sifat yang ke-6 adalah titik ujinya, menentukan sifat daerahnya. Oke, titik uji ambillah salah satu titik yang berada di luar dari garis kurva. Nah, saya selalu memakai titik yang 0,0 ya. Oke, titik 0,0. Kita masukkan ke persamaan yang kurva yang pertama. Berarti kita gantikan si Y-nya itu dengan 0. Berarti 0, ini jadinya minus dikali 0 kuadrat, berarti dia 0 kuadrat, ini minus, tambah 2 dikali 0, dikurang 1. Berarti pembandingnya adalah 0 dengan minus 1. Nah, posisinya 0 dengan minus 1, 0 itu adalah lebih besar dari minus 1. Sehingga kalau kita bandingkan ke kurvanya, jadinya Y lebih besar sama dengan minus X kuadrat, tambah 2 X, kurang 1. Oke, nah titik 0,0 di sini terhadap kurva pertama, dia berada di luar dari cekungan. Maka daerah yang di luar cekungan itu menggambarkan Y lebih besar sama dengan minus X kuadrat, tambah 2 X, kurang 1. Sehingga yang di dalam cekungan kebalikannya, berarti Y lebih kecil sama dengan minus X kuadrat, tambah 2 X, kurang 1. Oke, nanti saja ya kita menentukan arsirannya, kita tentukan dulu sifat-sifat batasan daerah untuk masing-masing kurva. Kita masuk kurva yang kedua. Ini tadi kurva yang pertama, kas 1. Kemudian kita masuk kurva yang kedua. Kita masukkan juga titik ujinya adalah 0,0. Kita masukkan berarti Y nya 0. 0 kuadrat 0, dikurang 4 dikali 0, ditambah 3. Berarti pembandingnya adalah 0 dengan 3. Posisi 0 dengan 3, 0 itu adalah lebih kecil dari 3. Kita bandingkan ke persamaan, jadi Y lebih kecil sama dengan X kuadrat, dikurang 4 X, ditambah 3. Paham ya? Sekarang kita lihat di mana titik 0,0. Titik 0,0 itu berada di luar dari cekungan kurva yang kedua. Maka daerah yang di luar dari kurva itu daerah posisinya Y lebih kecil. Y lebih kecil sama dengan X kuadrat, dikurang 4 X, ditambah 3. Ini tadi untuk kurva 1, ini tadi untuk kurva 2. Nah, berarti daerah yang di dalam kurva adalah Y lebih besar sama dengan X kuadrat, dikurang 4 X, ditambah 3. Paham ya? Untuk sifat yang ke-6, memberi nama-nama daerah, batasan daerah. Nah, sekarang kita tentukan arsirannya. Dalam soal yang diambil adalah semua tanda yang lebih besar. Oke, untuk kurva yang pertama, tanda yang lebih besar itu berada di luar kurva. Ya kan? Berada di luar kurva. Berarti saya buat tanda panahnya di sini. Kemudian, untuk kurva yang kedua, juga yang diambil yang lebih besar. Berarti posisinya yang di dalam. Oke, berarti mana arsiran daerahnya? Arsiran daerahnya ya, kalau saya buat HP-nya berarti yang di dalam cekungan ini. Tetapi tidak sampai ke bawah. Nah, inilah daerah HP, tapi posisinya tidak sampai ke sini ya, karena ini tidak termasuk keimpunan penyelesaian untuk kurva yang pertama. Cukup sekian, semoga bisa dipahami. Kita ketemu di video selanjutnya. Demikian pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat, jangan menyerah dengan matematika. Dan jangan lupa, like, komen, dan share. SMA Islam Marijam, unggul, cerdas, islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.